Pembesar inflasi di Jawa Barat pada Juni 2024 mencapai 2,38% year on year dan deflasi 0,04% month to month. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun harus bekerja keras, lebih keras menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pencatatan BPS Jawa Barat, inflasi pada Juni 2024 mencapai 2,38% year on year atau tahunan, sedangkan secara month to month atau bulanan terjadi 0,04%. Dari 10 wilayah yang dipantau, hanya 3 yang mengalami inflasi pada Juni 2024, yaitu Kabupaten Bandung, Majalengka, dan Kota Bekasi. Kepala BPS Jawa Barat Marsu Diyono menyatakan jika angka tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Tapi tetap harus waspada agar angka inflasi bisa ditahan hingga akhir tahun 2024. Menurutnya situasi global saat ini yang harus diwaspadai. Sama yang perlu diperhatikan adalah situasi global, itu yang susah diprediksi. Kalau cuaca kan sudah-sudah diprediksi, sudah disiapkan bagaimana kompanisasi dari program kumpulan ini. Itu bagaimana supaya produksi gabahnya juga tetap setahun. Sementara itu PJ Gubernur Jawa Barat, Bei Mahmudin menyatakan berdasarkan data BPS, pihaknya menyadari jika harus bekerja lebih keras menghadapi musim kemarau, khususnya untuk mengendalikan harga beras dan cabai merah. Pihaknya pun akan menjajaki kerjasama distribusi barang dengan Jakarta terkait angka inflasi di Kota Bekasi, yang merupakan daerah penyangga Jakarta. Terutama inflasi, memang masih dalam target, tapi dari terima parang BPS kami harus bekerja lebih keras lagi. Terutama terima kasih musim kering ini akan diperkirakan dari kemarau. Jadi, langkah beras, dan juga cabai, dan juga beberapa yang penyokongan plastik yang diperkirakan di Kota Bekasi. Langkah antisipasinya mungkin seperti apa? Langkah antisipasinya, Pak? Ya, kalau beras bersama dengan bulu, dan juga pasti ada bantuan untuk panggungan. Ya, intinya adalah kamu ingin agar masyarakat kelakuan-kelakuan yang wajar. Jadi, kamu ingin agar ada satgas juga, Pak. Pak, tadi dari 10 yang dipantul, ada 3 kawasan-kawasan kota yang inflasi, Pak. Lainnya deflasi. Mungkin ada penekanan buat 3 daerah itu, Pak. Jadi, inflasi. Ya, tentunya kita akan. Bahwa hasil juga beras, dengan kota Bekasi, apapun juga. Tapi kan, sepertinya kan kalau Jakarta itu juga, Bekasi itu punya anggar Jakarta. Jadi, ya, apakah perlu kerjasama untuk disurusi barang? Sementara itu, terkait angka kemiskinan, BEI meminta agar para camat memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anak, khususnya di keluarga prasejahtera. Budi Hartati, Bandung TV. Bers encontrar.